Aksi bertajuk Love Moment dilakukan ratusan seniman kota Tanggerang di depan balai kota Tanggerang. Mereka menolak rencana penggusuran bangunan sanggar seni, semangat berbagi atau semanggi senter di Cikoko. Beragam keterampilan kesenian dan budaya ditampilkan, mulai dari seni lukis dan mural, bernyaji, teatrikal, hingga kesenian tradisional debus. Aksi ini merupakan bentuk keresahan seniman terhadap rencana penggusuran sarana mereka berkreasi, yang nantinya pemerintah kota Tanggerang akan menggantinya dengan balai latihan kerja kesenian. Seperti ini, parah sih. Kita kan bukan orang-orang yang mau menyerang rukun pager, enggak kayak. Awalnya ini cuma keresahan teman-teman seniman terhadap ruang berkesenian mereka, terhadap ekosistem yang ada di kota ini, ekosistem kesenian gitu. Sehingga timbul gaya-gaya kayak gini gitu. Rasanya ada kesalahan nalar dalam menerjemahkan sebuah ekosistem kesenian, lalu digusur menjadi sebuah balai latihan kerja kesenian. Kalau ngeliat sejarah pun, balai latihan kerja kesenian itu rasanya enggak pernah ada yang sukses gitu loh. Karena itu cuma sekedar pabrikasi kesenian yang akhirnya menghasilkan seniman-seniman yang seragam. Kayak gitu, seniman artifisial akhirnya yang dihasilkan. Dipindahkan ke gedung seni budaya, namanya tuh ya, nama lengkapnya gedung seni budaya. Ini kan terkait kenyamanan ekosistem itu bekerja. Ya, ketika harus mengikuti sistem protokoler, harus izin sono, izin sini, izin sono, izin sini untuk mengakses bahkan sekedar acara pembacaan puisi, nalar kita lah bisa berkarya kalau begitu gitu. Sementara di tempat yang sudah ada, siapapun yang mau bikin acara, mau berkarya, mau sekedar beristirahat, ya monggo gitu. Selama ini, seniman kota Tangerang memanfaatkan bangunan aset Pemko Tangerang sebagai semanggi senter, di mana menjadi sarana berkumpul dan penyaluran kreativitas. Namun, akan dikusur untuk selanjutnya diubah menjadi balai latihan kerja kesenian, meski telah menyiapkan gedung seni dan budaya sebagai gantinya. Untuk menjalankan undang-undang yang diberikan oleh pemerintah, bukan menabrak undang-undang tersebut.